Nusaniwe Diving Community Gelar Kegiatan Sosial Bersih Laut Nusaniwe Diving Community menggelar kegiatan pembersihan laut sekaligus pengenalan peralatan diving serta memberikan sertifikat Open Water Diver SSI dalam rangka peningkatan kecintaan anak pada lingkungan laut dan mencegah kerusakan terumbu karang. Kegiatan pembersihan laut dan pengenalan peralatan diving yang diikuti dengan penyerahan sertifikat Open Water Diver SSI dilaksanakan pada kawasan Pantai Talake, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Sabtu 20 Maret 2021. Komandan Kodim 1504 Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Domingus Somokil yang hadir dan memberikan sertifikat kepada para peserta saat diwawancarai tim DMS Media Group Pada lokasi yang dijadikan, tempat diving Pantai Talake menjelaskan kehadirannya di tempat ini ingin memberikan sport kepada Nusaniwe Diving Community. Karena walaupun mereka baru dibentuk, akan tetapi mereka dapat menunjukkan eksistensi dan andil menurut ukuran mereka dalam tugas membantu pemerintah dan memberikan contoh kepada masyarakat untuk tetap menjaga laut dengan baik. Dirinya mengatakan keterampilan diving ini tidak dapat dilakukan oleh banyak orang dan pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa Tetapi ia merasa bangga bahwa di hari ini generasi muda, kaum milenial di kota Ambon bisa menunjukkan kemampuan mereka dan bukan hanya skillnya saja Akan tetapi ada aksi sosial yang dilakukan yakni membersihkan sampah di laut Tentunya kehadiran Weta Salakudan Dim 1504 Ambon di tempat ini secara tidak langsung memberikan apresiasi dan support kepada adik-adik kita dari Nusaniwe Diving Community Seperti yang rekan-rekan tahu bahwa memang ini satu komunitas yang baru Tapi mereka bisa menunjukkan eksistensinya dan andilnya menurut ukurannya mereka sendiri Dalam tugas-tugas membantu pemerintah daerah, kemudian memberikan contoh juga kepada masyarakat Keterampilan diving ini kan tidak dimiliki oleh banyak orang Dan rata-rata dimiliki oleh orang-orang yang memang sudah dewasa Tetapi hari ini kita bisa melihat bahwa adik-adik kita generasi milenial ini juga bisa menunjukkan kemampuan mereka Dan bukan hanya untuk skillnya saja yang mereka bertambah kemampuannya Tetapi juga ada aksi yang mereka berikan dalam bentuk mengangkut sampah-sampah di laut Dan Weta sangat berharap bahwa ini bisa menjadi contoh buat Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Luzia Izak saat diwawancarai juga menjelaskan Kegiatan yang dilakukan oleh Nusaniwe Diving Community ini merupakan salah satu kegiatan yang mengedukasi masyarakat Tentang cara membuang sampah di mana jika warga membuang sampah ke laut dapat merusak ekosistem laut Dan ini jika terus dibiarkan, Teluk Ambon ke depannya akan menjadi kenangan Dirinya juga mengatakan walaupun kewenangan laut bukan tugas dari pemerintah kota Akan tetapi pemasalahan sampah adalah tanggung jawab bersama Oleh karena itu kegiatan yang dilakukan kaum milenial ini sangat disupport oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon Teman-teman, Nusaniwe Diving Community Mereka lagi dan sudah dilakukan sebelumnya ya Mereka tidak hanya berbicara Tetapi mereka melakukan aksi nyata Ini bagian dari untuk mengedukasi masyarakat Bahwa dampak kalau sampah tidak dibuang pada tempatnya Akibatnya ini bisa dibawah laut, dibawah air Dan dia akan merusak ekosistem laut Kegiatan yang dilakukan Nusaniwe Diving Community dalam membersihkan sampah di laut ini bukan pertama kali dilakukan Oleh karena itu, dengan diberikannya sertifikat Open Water Diver SSI kepada kurang lebih 15 anak Diharapkan ke depannya lagi akan lebih banyak Sehingga mereka akan menjadi duta-duta dalam menjaga kelestarian laut terutama dalam Teluk Ambon Terima kasih telah menonton!